Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, perkenalkan, sebetulnya nama saya Muhammad Hirham Musif Al-Rudi Saya dari S1, Matematika Universitas Negeri Semarang Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang database pada perpuliahan S1 jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang Jadi sesuai judulnya, saya akan bahas materi-materi apa saja dan contohnya materi pada perpuliahan database di S1 Matematika Sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, saya akan sedikit menyingkung tentang database Database sendiri itu adalah sekumpulan data Kita bisa sebut database itu merupakan himpunan dari data-data Nah, pada video kali ini, saya akan menggunakan MySQL Jadi kita akan menggunakan database berbasis MySQL Kalau dalam MySQL, jadi database itu adalah tempat kita menyimpan tabel di MySQL Jadi cara kerja dari database sendiri itu hampir sama dengan Microsoft Excel Kita punya beberapa tabel, nah tabel itu akan kita taruh di dalam suatu database Nah, kalau kita analogikan, misalkan tabel di MySQL itu adalah sebuah file Maka database-nya adalah sebuah folder Jadi kita bisa menyimpan banyak tabel di sebuah database Analoginya adalah kalau database itu adalah sebuah folder Nah, di dalamnya kan ada filenya Nah, filenya itu adalah sebuah tabelnya Nah, umumnya kalau kita membuat suatu aplikasi Itu biasanya kita membuat suatu jenis database Walaupun sebenarnya satu aplikasi bisa kita buat lebih dari dua database Tapi lumrahnya itu satu aplikasi itu akan menggunakan satu database Nah, itu sedikit pengantar untuk database sendiri Jadi untuk referensi yang saya gunakan ini Saya ambil dari www.dikaskool.com Silahkan teman-teman bisa mengaksesnya secara gratis di Chrome masing-masing Untuk pembahasan materinya Jadi yang pertama nanti kita akan belajar teori terlebih dahulu Mengenai database Kemudian setelah kita sudah menyinggung sedikit teorinya Kita akan mempraktekannya secara langsung Pada bab awal Nanti kita akan bahas tentang konsep dari basis data atau database Kemudian tujuan dari pengembangannya Pengembangan database dan keuntungan ketika kita menggunakan database itu nanti seperti apa Daripada kita menggunakan konsep database yang lain Kemudian yang kedua nanti kita akan bahas tentang batasan aturan dari database Nanti aturan-aturan ketika kita menggunakan database itu seperti apa Kemudian ini ada suatu konsep yang penting juga Namanya model data entity relationship Itu merupakan teori Dua bab awal itu merupakan teori yang nanti bisa memperkuat logika kita ketika kita mempelajari programmingnya Setelah kita mempelajari teorinya Nanti di bab tiga kita akan tutorial menginstall exam Dan setup menggunakan cmd atau common prompt Nanti kita akan sedikit pengenalan SQL itu apa Nah sebenarnya ketika kita ingin belajar database yang menggunakan berbasis MySQL Kita tidak harus berpacu kepada aplikasi exam Ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan selain exam Kayak MySQL sendiri Untuk menginstall ini MySQL itu bisa langsung download di halaman web resminya Tapi kita juga bisa menggunakan exam Kenapa kalau kita menggunakan exam Ketika kita menggunakan exam itu fitur-fiturnya lebih mudah untuk dibahami Apalagi kalau pemula Jadi di dalam exam sendiri ada yang namanya phpMyAdmin Di phpMyAdmin itu kita bisa belajar sambil drag and drop Jadi nanti kita bisa buat database itu menggunakan phpMyAdmin Kita tinggal klik Tidak perlu melakukan codingan seperti itu Dan disitu pun nanti ada keterangannya Kalau misalkan kita membuat database secara mengeklik database Itu nanti akan muncul kalau misalkan kita menggunakan codingan itu Seperti apa kodenya Itu akan muncul seperti itu Jadi itu enaknya kita menggunakan exam Setelah teman-teman nanti sudah menginstall exam Dan kita sudah men-setupnya Nanti kita akan belajar tentang tipe data dan operator Sama halnya kayak pemerograman bahasa pemerograman lain Itu ada tipe data, ada operatornya di SQL Ini juga ada tipe data dan juga operator Tipe data apa saja dan operator apa saja Nanti akan kita bahas secara lanjut pada bab 4 Selanjutnya kita akan mengenal istilah DDL DDL itu apa? Data Definition Language Nanti teman-teman akan tahu apa itu DDL Kemudian nanti selanjutnya apa itu DML Itu akan di bahas di bab 5 dan bab 6 Kemudian di bab 7-nya Nanti kita akan belajar tentang filtering Kemudian kita juga akan belajar tentang function Kemudian kita akan belajar tentang sub-baris Nah itu merupakan SQL programming yang awal Nah selanjutnya nanti kita akan belajar SQL programming yang advanced Atau tingkat lanjutnya Yang pertama nanti kita akan belajar tentang index Transcard table Kita akan belajar tentang views Terus setelah kita belajar itu Nanti kita lanjut ke having Transaction Wildcats Terus nanti kita belajar tentang date function Temporary table Di bab 11 nanti kita akan belajar tentang cloning table Sama sub-baris Nah nanti di akhir kita akan belajar tentang handling duplicates Itu merupakan materi yang nanti akan kita bahas pada video kali ini Sekarang kita langsung masuk ke bab yang pertama Ini teori terlebih dahulu ya teman-teman Kita akan belajar tentang konsep dari database Tujuan pengembangan dari database Dan keuntungan ketika kita menggunakan database Yang pertama sebagai dasar kita akan belajar dulu apa itu data Data adalah bahan keterangan tentang kejadian-kejadian yang real Kejadian-kejadian yang nyata Atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu Yang tidak acak yang menunjukkan jumlah tindakan atau hal lain Ini sedikit ribet ya kalau kita pakai definisi ini Nah teman-teman sendiri pasti sudah tahu apa itu data Contohnya misalkan data nama mahasiswa Kita kumpulin data nama mahasiswa jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang Misalkan kita ambil data mata kuliah mahasiswa semester 4 Jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang Itu data Nah terus apa itu database? Database adalah sekumpulan tabel yang berisikan data yang dapat direkam dan memiliki informasi Setelah kita tadi tahu data, data nama, kemudian kita tahu ada data mata kuliah Itu bisa kita kumpulkan dalam satu bentuk yang namanya database Jadi analoginya seperti ini Jadi ini kotak yang pertama ini MySQL servernya Atau bisa kita sebutnya sebagai aplikasi kita Di dalam aplikasi kita nanti ada yang namanya database Ini database-nya Database ini kita gunakan untuk menghimpun tabel-tabel Contohnya ini ada tabel yang pertama, tabel yang kedua ini Jadi di dalam database itu nanti ada banyak sekali data Contohnya kayak yang saya tadi contohkan Misalkan database mahasiswa Tabel pertama, tabel identitas mahasiswa Kemudian tabel mata kuliah yang diambil mahasiswa Yang ketiga mungkin tabel nilai mahasiswa Nah itu contohnya Kemudian kita sudah tahu data sama database Selanjutnya kita, apa itu informasi? Informasi adalah hasil dari suatu proses pengolahan data Yang memiliki kegunaan bagi para pemakai atau pengolah data Ini nanti saya akan jelaskan relasinya masing-masing Kemudian, ini saya pilih dulu Sistem informasi Sistem informasi adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan Berkumpul bersama-sama dan membentuk suatu kesatuan Untuk melakukan fungsi pengolahan data Menerima masukan berupa data-data Kemudian mengolahnya dan menghasilkan keluaran berupa informasi Jadi ini alurnya teman-teman Kita punya data Data itu akan kita simpan di database Nah nanti seorang programmer itu akan membuat suatu algoritma Suatu sistem informasi Nah sistem informasi ini akan kita input data Kita ambil data dari database Kita inputkan ke sistem informasi Setelah kita inputkan di sistem informasi Nanti data itu akan diolah oleh sistem informasi Diolah Setelah diolah nanti akan dikeluarkan Outputnya berupa informasi Contoh Misalkan Saya punya data Nama mahasiswa jubat matematika Namanya ABC Sekian Saya punya Nilai Tabel nilai Misalkan data nilai mahasiswa Misalkan nilainya 190 96 70 60 Nah Nilai dan Nama mahasiswa itu saya simpan di database Itu kan merupakan data Saya simpan di database Kemudian saya bikin sistem informasi Misalkan sistem informasinya Saya bikin algoritma Menentukan Mahasiswa yang Lulus Dan tidak lulus Nah syaratnya lulus Misalkan nilainya harus lebih dari 75 Misal Oke Saya ambil data di database Nama mahasiswa sama nilai mahasiswa Saya inputkan ke sistem informasi Nanti akan dikeluarkan oleh sistem informasi Berupa informasi Informasinya apa Nama mahasiswa yang lulus Ini misalkan Kayak tadi Berarti di sistem informasi Akan difilter Mahasiswa mana saja Yang nilainya lebih dari 70 Itulah mahasiswa yang lulus Nah Nanti di informasi Akan diberitahukan Nama-nama mahasiswa yang Lulus Seperti itu teman-teman Oke Itu sedikit pengenalan tentang Data Oke Nah Selanjutnya Tujuan dari Basis data Dari database Kita membahas database itu Sebenarnya Tujuannya buat apa Oke Yang pertama Data-data pada Database itu Dapat digunakan oleh Banyak pemakai Nah ini Sudah jelas ya Kalau kita menggunakan database Yang bisa mengakses Databasenya itu Tidak hanya kita Orang-orang yang Mungkin bisa kita Admit Sebagai admin Untuk mengatur Databasenya Berbeda kalau misalkan Kita menggunakan Excel Ataupun Yang lain Kayak penyimpanan yang lain Atau di Media komputer kita Yang hanya mengakses siapa? Ya hanya kita sendiri Yang Punya komputernya Tapi kalau database Itu bisa diakses oleh Beberapa orang yang Kita setujui Untuk bisa mengakses Oke Kemudian yang kedua Menjaga investasi Intelektual Yang ketiga Ada Penekanan biaya Nah ini Juga Sangat penting Kalau misalkan Kita menggunakan Jurnaling yang secara langsung Dengan buku Misalkan kita Punya data Nama pegawai Kita tulis Menggunakan buku Itu kan membutuhkan Banyak buku Dan kalau kita Banyak kertas itu Nanti biaya kita Beda dengan database Kalau kita menggunakan database Otomatis nanti akan Menekankan Suatu biaya Lagi kalau perusahaannya Sudah besar Oke Next Ini ada Menghilangkan Pengembangan sistem ganda Kalau misalkan Kita menggunakan Kalau misalkan Kita menggunakan Secara umum Kita menggunakan Jurnaling Dengan menggunakan Kertas Di samping Emang Kita membutuhkan Banyak biaya Yang namanya Manusia juga Kadang kurang teliti Berbeda dengan Sistem yang memang Sudah diprogram secara otomatis Kayak gitu Jadi nanti Ini Kalau kita menggunakan Basis data Atau database Otomatis akan Menghilangkan Pengembangan sistem ganda Nah yang ketiga Adalah Ginerja Yang keempat Ini ada Kejelasan Dan yang kelima Kemudahan pemakaian Ini Elevan dengan Yang nomor Satu tadi Kalau misalkan Kita menggunakan Database Itu kan bisa Dipakai oleh Banyak orang Berbeda kalau Kita menyimpan Databasenya Di komputer kita Hanya kita yang Bisa mengakses Data-datanya Kemudian Kemudahan Dalam pemakaian Kemudian ada Fleksibilitas Penggunaan Kemudian ada Kebutuhan data Yang tidak Terantisipasi Dapat dipenuhi Dengan cepat Ini kalau kita Menggunakan database Perubahan Data yang mudah Dan akurasi Dan konsistensi Data Aspek keamanan Juga terjamin Yang terakhir Ada ketersediaan Data Itu tujuan primar Kita menggunakan Database Kemudian Untuk tujuan Sekundernya Kebebasan data Secara Fisik Kemudian ada Kebebasan data Secara Logika Kemudian ada Pengendalian data Terus ada Kecepatan Akses Kalau kita menggunakan Database Untuk mengakses Data tersebut Dulu yang cepat Kemudian ada Kecepatan pencarian Terus ada Standarisasi data Kemudian ada Tersedianya Kamus data Atau data Dictionary Terus antarmuka Pemrograman Tingkat tinggi Terus ada Bahasa end user Terus tujuan selanjutnya Ada Pengendalian integritas Tujuan yang terakhir Ada Migrasi data Secara otomatis Itu merupakan Tujuan dari Basis data Oke Selanjutnya Apa sih Keuntungan Kalau kita Menggunakan Database Yang pertama Kerangkapan data Dapat Diminimalkan Kalau misalkan Kita Menggunakan Manual Kita menghimpun Data-data Secara manual Dengan menggunakan Kertas Ya tentunya Ada kemungkinan Data yang kita Korol itu Rangkap Walaupun Sebenarnya Pakai database pun Data tersebut Bisa rangkap Tapi Setidaknya Kalau menggunakan Database itu Kerangkapan data Dapat Diminimalkan Terus yang kedua Inkonsistensi data Dapat dihindari Yang ketiga Data dalam database Dapat digunakan Secara bersama Ini sama Kayak yang tadi Jadi kita bisa Mengaksesnya secara Bareng-bareng Gak hanya Kita saja yang dapat Mengakses data Dalam database-nya Terus ada Standarisasi data Dapat dilakukan Kemudian ada Pembatasan untuk Keamanan data Dapat diterapkan Kemudian ada Integritas data Dapat terpelihara Yang terakhir ada Perbedaan Kebuduhan data Dapat Diseimbangkan Oke Selanjutnya Kita masuk ke Teori yang kedua Disini saya akan Menjelaskan tentang Batasan Aturan basis data Jadi Kalau kita menggunakan Database itu Aturan-aturannya Seperti apa Dan Ini ada Suatu konsep Yang penting Namanya adalah Model data Entity Relationship Sebelum kita masuk Ke aturan-aturan Basis data Kita Ambil contoh Database dulu Kita tadi sudah Membahas tentang Data Kita sudah membahas Tentang database Kita sudah membahas Tentang sistem informasi Dan kita sudah membahas Tentang informasi Ini saya mau ambil contoh Database Yang pertama ada GodWallet Kemudian ada Database rumah sakit Kemudian ada Database kependukan Oke Misalkan ini Saya ambil Database rumah sakit Seperti Definisi yang tadi Sudah saya Sampaikan Kalau misalkan Database rumah sakit Otomatis Nanti di dalam Database itu Ada beberapa Banyak tabel Misalkan ini Salah satunya Tabel Nama Begawai rumah sakit Tabel Nama Pasien rumah sakit Dan lain sebagainya Itu ada banyak Tabel Itu merupakan Contoh dari Database Oke Kita masuk Kriteria penting Yang harus dipenuhi Suatu Database Yang pertama Berorientasi Pada data Bukan berorientasi Pada program Yang akan Mengaksesnya Kemudian yang kedua Data dalam Basis data itu Dapat berkembang Dengan mudah Baik volume Maupun strukturnya Yang ketiga Data yang ada Dapat memenuhi Kebutuhan Sistem-sistem baru Secara mudah Yang keempat Data dapat digunakan Dengan cara Yang berbeda-beda Yang terakhir Kerangkapan data Minimal Oke Di sini Saya masuk ke Batasan aturan Database Jadi ada Lima Aturan Basis data Yang pertama itu Kerangkapan data Atau data Redundansi Kemudian ada Inkonsensisi data Kemudian ada Data terisolasi Ada Keamanan data Ada integritas data Kita langsung Stadi kasus saja Ini misalkan Yang pertama adalah Data rendansinya Data rendansi itu Tadi Kerangkapan data Oke Teman-teman bisa Lihat di sini Di sini ada Tabel karyawan Menurut teman-teman Apa yang salah Jadi di sini ada Kolom Golongan gaji Ini ada 3A 4A 3A 4B 4B Terus di sini ada Gaji pokok Kalau teman-teman Analisis Ketika Golongan gaji 3A Nanti gaji pokoknya itu 500.000 Enggak Itu pasti Nah Kalau Golongan gajinya itu 4A Gaji pokoknya itu 750.000 Kita ambil Contoh lain Misalkan Golongan gajinya itu 2A Nanti gaji pokoknya juga Sekian Seperti itu Artinya apa Golongan gaji dan gaji pokok itu Relevan Golongan gaji Gaji pokok itu Akan mengikuti Golongan gaji Jadi tabel ini Rangkap Rangkap apanya Ini Fieldnya itu rangkap Golongan gaji dan gaji pokok Itu satu hal yang relevan Solusinya gimana Nah Buat karyawan Tabel karyawan ini sendiri Kita bisa hapus Kolom gaji pokok Jadi nanti Fieldnya cuma Nama karyawan Alamat Golongan gaji Nah kita buat Tabel satu lagi Tabel satu laginya apa Tabel yang berisi Gaji karyawan Misalkan nama tabelnya Tabel gaji karyawan Nanti Field yang pertama Kita kasih Golongan gaji Field yang kedua Kita kasih Gaji pokok Jadi dari situ Nanti kita bisa Perluh informasi Nama karyawan Rita misalnya Kalau di Tabel karyawan itu Kan golongan gajinya 3A Nah di tabel gaji 3A itu 500.000 Artinya Karyawan Rita Itu gajinya 500.000 Kayak gitu Itu untuk contoh Data rendansi Ini contoh lagi Tentang Inkonsistensi Inkonsistensi Data Tabel yang sama Tabel karyawan Kira-kira Mana yang Tidak konsisten Teman-teman Ini sudah saya highlight Nama karyawan Rina Ini golongan Gajinya 4A Tetapi besar gaji Yang Rina Perolah itu 700.000 Nah di Data yang kelima Ini ada Atas 6 Rika Golongan gajinya Sama kayak Rina 4A Tapi Gaji pokoknya Itu 750.000 Nah ini kan Tidak konsisten Artinya Ketika golongan Gajinya 4A Itu ya harus sama Harus 700.000 Atau 750.000 Jadi tabel ini Tidak konsisten Nah ini Sudikasus yang ketiga Yang terakhir Tentang data Isolation Saya punya Tiga tabel Yang pertama Ada Tabel mahasiswa Ini isinya Itu name mahasiswa Sama nama mahasiswa Terus tabel yang kedua Itu ada Minatnya mahasiswa Itu ada Name Sama Minat Sebenarnya Dari data Sorry Dari tabel yang pertama Dan tabel yang kedua Apa informasi Yang kita peroleh Jadi atas nama Rita Itu bermiat Di pemrograman Atas nama Rika Bermiat di multimedia Itu kan Informasi yang kita peroleh Dari dua tabel itu Nah Saya punya tiga tabel Saya punya tabel yang ketiga Namanya tabel Pembimbing minat Pembimbing minat Di sini Itu Ada Kode pembimbing Sama nama pembimbing Jadi hanya ada Kode pembimbing Sama nama pembimbing Nah Dari ketiga tabel ini Bisa nggak Kita ambil kesimpulan Atas nama Rita Yang mengambil Pemrograman itu Nama pembimbingnya Pak Dhani Misalkan Bisa nggak? Nggak bisa Kenapa? Soalnya Di tabel yang ketiga ini Tidak ada Relasi dengan Tabel yang pertama Maupun tabel yang kedua Jadi Tabel yang ketiga itu Terisolasi Dia nggak bisa Nyambung ke tabel yang pertama Dan tabel yang kedua Solusinya gimana? Di tabel yang ketiga Bisa kita kasih Minat Jadi tabel yang pertama NIM sama nama mahasiswa Tabel yang kedua NIM sama minat Nah tabel yang ketiga Kode pembimbing Nama pembimbing Sama minat pembimbing Misalkan Minat pembimbing Pak Dhani ini Pemrograman Jadi Kita bisa ambil kesimpulan Atas nama Rita Itu minatnya di Pemrograman Nama pembimbingnya Pak Dhani Kayak gitu Itu contoh dari Data isolation Oke Setelah data isolation Di sini saya akan masuk ke Entity relationship diagram ERD Atau entity relationship diagram Itu adalah Model penyajian data Dengan menggunakan Entity dan relationship Menggambarkan model konseptual Untuk menggambar Struktur logis dari Basis data Berbasis grafis Pada intinya Tujuan kita Menggunakan entity relationship Diagram itu apa sih Tujuannya itu Agar database Yang kita buat Itu dapat dibahami Dan dirancang dengan mudah Oke Ini ada simbol Nanti saya akan Jelaskan fullnya Di contoh Biar teman-teman Bisa lebih paham Pertama ada entitas Ini simbolnya ada Bersegi panjang Kemudian ada relationship Ada belah ketupat Ada atribut Terus ada Simbol relasinya Ada satu Ada banyak Oke Ini pengertiannya Entitas itu Objek dalam dunia nyata Yang dapat dibedakan Dengan objek-objek lain Contohnya Manusia Mahasiswa Dosen Dan relationship Itu adalah hubungan Atau relasi Yang terjadi Antara satu Atau lebih entitas Misalkan ada Entitas mahasiswa Ada entitas Dosen Nah relasinya apa Misalkan relasi Perwalian Atau relasi Mengampu Gitu kan Gitu bisa Terus ada atribut Atribut itu Karakter Karakter atau sifat Yang melekat Dalam sebuah entitas Contoh Entitas mahasiswa Atribut nama Setiap mahasiswa Pasti punya nama Terus ada atribut NIM Nomor induk mahasiswa Dan sebagainya Ini ada contoh Entity Relationship Diagram Ini saya pindah dulu Contoh Entity Relationship Diagram Database Perkuliahan Saya mau buat Database Perkuliahan Jadi dalam Perkuliahan itu Ada Mahasiswa Kemudian ada Dosen Kemudian ada Jurusan Ada mata kuliah Itu merupakan Empat entitas Setiap entitas Pasti memiliki Atribut Ingat teman-teman Atribut itu adalah Karakter atau sifat Yang dimiliki oleh Suatu entitas Contoh Jurusan Jurusan itu Pasti punya kode Jurusan Kemudian punya Nama jurusan Kemudian ada Jenjang Terus mata kuliah Sama Mata kuliah juga Pasti punya Karakteristiknya Nama mata kuliahnya Apa SKS-nya Berapa Kode mata kuliahnya Apa Itu Atribut Terus Relasi Misalkan Mahasiswa Relasi antara Mahasiswa dan Dosen Relasinya disini Adalah Perwalian Setiap Mahasiswa Pasti punya Wali Dan setiap Dosen juga Pasti punya Perwalian Mahasiswanya Relasinya Gimana Ingat Ini simbol Relasi Satu Artinya Setiap Satu Mahasiswa Hanya memiliki Tepat Satu Dosen Wali Nah Kalau Sebaliknya Satu dosen Wali itu Bisa membimbing Banyak Mahasiswa Terus Ini contoh lagi Ada dosen Mengajar Mata kuliah Ini Relasinya itu Many to Many Kenapa Karena Dosen Itu bisa Mengampu Banyak Mata kuliah Lebih dari Dua mata kuliah Itu bisa Begitu pula Sebaliknya Satu mata kuliah Itu bisa Diampu oleh Banyak Dosen Itu contoh ERD Jadi secara grafis ERD itu Memudahkan kita Untuk memahami Struktur dan alur Dari sebuah database Yang kita buat Itu ERD Selanjutnya Tadi kita sudah Bahas tentang Teori Tentang teori Dari database Kita akan Masuk ke pendahuluan Sebelum ke Programmingnya Kita akan masuk Ke pendahuluannya dulu Tentang Pengenalan SQL Dan kita akan Menginstall Exam Dan setup Menggunakan CMD Oke Yang pertama SQL Terlebih dahulu SQL itu apa SQL itu Bahasa query Query itu berita Bahasa query Atau bahasa komputer Untuk Menyimpan Memanipulasi Suatu data Di database Relasional Jadi database itu Ada banyak Ada database Relasional Database non-relasional Tapi yang akan kita bahas Kali ini adalah Database Relasional Oke Nah terus Alurnya itu gimana sih Nah nanti Kita akan Menuliskan Perintah Atau menuliskan Query Query itu nanti Akan dibaca oleh Query language Processor Nah diproses oleh Query language Processor Nanti akan diterima oleh DBMS Database Management System Engine Nanti akan Dimasukkan ke Physical database Contoh Misalkan saya punya Database Mahasiswa Isinya tuh Nama mahasiswa Name sama nilai Saya mau ngambil Nilai mahasiswa Yang kurang dari 70 Misal Saya tulis Misalkan saya Nama mahasiswa Bernilai Kurang dari 70 Ini Querynya Kemudian saya Kirim Nanti akan diproses oleh Query language Processor Diterima oleh DBMS Nah DBMS nanti akan Masuk ke Physical database Nanti di Physical database Akan dikeluarkan Sesuai query Yang saya tulis tadi Misalkan nama A Nilainya 80 Berarti dia masuk Karena lebih dari 70 Itu sedikit Pengenalan tentang SQL Oke Ini selanjutnya Saya akan Tutorial tentang Menginstall Exam Sebenarnya Menginstall MySQL itu Ada banyak caranya Bisa Kita download langsung Dari halawan Babysite resminya Itu bisa Nah Atau kita bisa Menggunakan aplikasi Yang sudah Membandel MySQL Dengan PHP Dengan APASE Itu namanya XAMPP XAMPP itu Aplikasi Yang isinya itu Ada PHP Ada APASE Dan ada MySQL Nah SKAMPP itu Biasanya digunakan oleh Seorang programmer PHP Nah Jika kita sudah Menginstall MySQL Atau MariaDB Menggunakan XAM Kita tidak perlu Menginstall lagi MySQL Karena jika Bentrok Nanti salah satu Aplikasi MySQL nya Tidak akan bisa jalan Kayak gitu Oke Untuk menginstall MySQL XAMPP Saya Maksud saya Teman-teman bisa Langsung masuk ke Browser teman-teman Disini Teman-teman bisa Klik aja Nanti Nanti akan muncul XAMPP nya Ini ada download XAMPP APASE Teman-teman tinggal klik Aja Nah Disini nanti ada download XAMPP For Windows Ini bisa disesuaikan Dengan operating system Windows teman-teman Ada Windows 7 Windows 8 Windows 10 Terus ini ada Tergantung dari Ininya Tinggal di klik aja Nanti muncul Misalnya Ini ada APASE Versi 7 XAMPP Versi 7.4 Ini Apa yang perlu dibutuhkan Oleh komputer kita Disini ya Kita harus punya Ini Filezilla Dan sebagainya Silahkan teman-teman bisa ikutin aja Perintah dari Ini Terus sesuaikan sama Operating system Windows teman-teman Misalkan teman-teman itu Operating system Windows nya 64 bit Atau 32 bit Ini bisa disesuaikan saja Terus misalkan teman-teman itu Operating system Operating system nya Bukan dari Windows Teman-teman bisa Di bawahnya Ini ada OS Untuk Linux Ini semua Juga ada Teman-teman tinggal Ikuti alurnya dari sini Misalkan ini saya Menggunakan Windows Ini saya download Ini nanti akan muncul Beberapa Perintah-perintah Nanti tinggal di ikuti saja Nanti kalau sudah Teman-teman bakal muncul Di Lokal disk teman-teman Nah nanti ada ini Exam Kalau saya nyimpannya di E Nah di E Ini ada exam Nanti kalau teman-teman Bisa di cek aja Nanti apakah di Lokal disk atau C Atau Mungkin tadi teman-teman bisa Mengubahnya di E Ini ada muncul exam Di exam ini ada Banyak Ada MySQL Ada PHP Pro PHP MyAdmin Ini untuk MySQL Oke Kalau teman-teman Sudah menginstall MySQL Teman-teman silahkan Buka examnya Nanti examnya Sudah ada Ini tinggal teman-teman Buka Nah nanti akan muncul Seperti ini Ini merupakan exam Panel kontrolnya Untuk ketika teman-teman Mau memulai Nanti teman-teman tinggal Klik aja Di ini Apac sama MySQLnya Apac itu server Servernya Teman-teman bisa di Klik start Kemudian MySQL juga Klik start Oke Nah kalau sudah Teman-teman klik Pencarian Klik CMD Kalau teman-teman bingung Dimana lokasi CMD Teman-teman bisa klik Windows R Klik CMD Oke nanti akan muncul Ke command prompt Oke Ini CMD nya Kita berada di C user soil kaku Ini di Lokal di saya Nah karena tadi Saya nyimpan Examnya itu di E Di ini Folder E Kita arahkan ke Folder E Nah kalau teman-teman Misalkan kan teman-teman Nyimpannya di C Misalkan di C Disini Exam teman-teman di C Teman-teman harus mulai Dari sini Ini teman-teman Kalau mau naik Ini kan C user soil kaku Kalau teman-teman Mau pindah ke C aja Teman-teman klik CD Atau change directory Slice Teman-teman enter Jadi teman-teman Nanti berada di C Gitu Kalau misalkan Teman-teman mau pindah Ke directory yang lain Teman-teman bisa Klik Misalkan teman-teman mau Pindah ke E Teman-teman klik E Titik 2 Enter Nah nanti akan pindah Ke directory E Gitu Kebetulan exam saya Di E Teman-teman klik CD Exam Atau teman-teman Jadi XA Terus teman-teman Tab itu Untuk mengecek apakah XA itu ada di situ Examnya itu ada di situ Teman-teman tab Nanti muncul exam Kemudian teman-teman enter Nah ini teman-teman Sudah masuk ke Directory exam Di directory exam Kan ada mysql Teman-teman bisa klik CD Spasi mysql Enter Kemudian teman-teman Di mysql Klik lagi CD Bin CD bin Nah sebenarnya proses ini Itu sama Kalau kita klik Di sini E Exam Saya klik mysql Klik bin Nah itu sama Artinya di jmd ini Itu prosesnya sama Kalau kita klik-klik Seperti ini Tapi kita menggunakan cmd Supaya kita bisa menulis Query-nya nanti di cmd Nah Kalau teman-teman Misalkan klik Ini mysql Di sini kan di bin ada Mysql Mysql Nah Kalau teman-teman klik Ini nanti teman-teman Bakal masuk Tapi sebagai Akun tamu Artinya teman-teman Tidak punya akses lebih Bukan sebagai admin Nah Kalau di sini Teman-teman bisa klik Mysql Minus u Ini artinya username Username kita Kalau kita pertama kali Menginstal Default Usernamenya itu Route Terus passwordnya Kita tulis Minus p Default passwordnya itu Tidak ada Nul Kita enter saja Ini di jmd masukkan password Tapi kita Skip saja Kita enter Nah Nanti teman-teman sudah masuk ke Server MariaDB nya Nah ini sebagai admin Karena saya memasukkan username Route Tapi kalau misalnya Teman-teman masuk dari sini Teman-teman klik Mysql Nanti sebagai akun tamu Itu untuk Setup Dan install Exam Mysql Saya coba Demokan salah satu saja Kalau di Mysql kan Ada database Kita Mau lihat Database apa saja Yang ada di dalamnya Kita tinggal tulis saja Show Databases Databases Di Mysql saya Ini ada beberapa database Ada information schema Ada Mysql Database pegawai Database pemasaran Database performance schema Database phpmyadmin Database test Mungkin bagi teman-teman Yang baru mengisar Hanya ada beberapa saja Misalnya saya mau Buat database Database Ini nanti Sintasnya akan kita bahas Di Pembahasan selanjutnya Tapi ini saya mau Nunjukin dulu saja Gimana sih Cara kerjanya Database Oke Sorry Nama database nya Misalnya saya buat Database Mahasiswa Nah Query off Satu Reflected Jadi ini sudah masuk Kita klik lagi Show database Database Nah ini ada Database mahasiswa Database yang baru Kita buat Gitu Oke Jadi itu Merupakan Cara untuk Menginstall Database Sedikit Menginstall Exam Dan Mysql Di dalamnya Nah Untuk SQL sendiri Karena SQL tadi Kalau saya jelaskan Itu kan suatu Bahasa Komputer Nah Di SQL sendiri Ada yang namanya Cash insensitive Apa itu cash insensitive Kalau misalnya kita Belajar dari Java Bahasa pemrograman Java Bahasa pemrograman Python Itu kan ada yang namanya Cash insensitive Artinya apa Tulisan Select Dengan S Dengan S Dengan S Dengan S kecil Itu berbeda makna Berbeda dengan Mysql Kalau di SQL Itu kita tidak memperhatikan Besar kecilnya Huruf itu Atau kapital Atau tidak kapitalnya Itu namanya Cash insensitive Walaupun Walaupun sebenarnya Pada umumnya Lumrahnya Kalau Orang-orang Developer SQL Itu Menulis perintah itu Dengan huruf kapital semua Contohnya Misalkan Perintah Show database Show database itu Kita tulis dengan kapital semua Itu Emang kebiasaan Yang digunakan oleh Orang-orang SQL Kalau misalkan Selain kata perintah Itu biasanya Menggunakan huruf kecil semua Kayak tadi Misalkan saya mau menghapus Database mahasiswa Jadi ini drop Database Mahasiswa Nah mahasiswanya ini Kecil semua Jadi selain Query itu Ditulis dengan kecil Nah kalau query itu Ditulis dengan kapital semua Ini untuk menghapus Database mahasiswa Oke Nah ini database mahasiswa Sudah saya hapus Kita salt table lagi Salt table lagi Database mahasiswa Dialog Oke Itu untuk Bimana kita Menginstall Exam MySQL Dan kita Setup menggunakan CMD Yang tahu Promo-promo Oke Tadi kita sudah Menginstall Exam Dan menginstall SQL Sebagai Kemanasan Kita akan mengenal dulu Tipe data dan operator Di SQL Sama kayak Di bahasa pemrograman Lain Itu ada tipe data Dan operator Jadi saat kita Membuat tabel Di Excel Misalnya Kita bisa menentukan Tipe data apa Yang akan kita masukkan Ke tiap kolom Di Excel Nah Di MySQL Sendiri Kita juga bisa Menentukan Tipe data Masing-masing kolom Yang kita buat Di sebuah tabel Ada banyak sekali Tipe data Yang tersedia Di MySQL Dari tipe data Yang sederhana Sampai tipe data Yang kompleks Biasanya itu Kita akan menggunakan Tipe data Sesuai dengan Kebetuhan Kolom yang Perlu kita buat Jadi kalau misalnya Kita di Excel Misalkan ini ada Kolom ID Terus ada kolom Nama Kolom Nilai Nah Kolom ID ini Nanti tipe datanya Biasanya kan Number Kalau di Excel Ini biasanya Number atau Integer Kalau Biasa dikenal Di Java Atau Python Itu namanya Integer Nah Kalau nama Nama itu String Biasanya string Kalau misalkan Kita pakai Programman Java Atau Python Atau yang lainnya Itu istilah text Itu disebut string Terus Kalau nilai Ya sama Kayak ID Nilai Misalkan Integer Ini Merupakan Salah satu Contoh Tipe data Ini nama Nama Kolomnya ID Tipe datanya Integer Oke Nah Kalau di SQL Sendiri Sama Jadi Saya akan Ngambil Langsung Dari Wtk School Teman-teman Bisa buka Jadi Ini Webnya www.wtkschool.com Slice SQL Disini Untuk Tipe Data Oke Data Type Nah Ini ada banyak banget Data Type Dari SQL Jadi Jadi Data Type Of a Column Itu didefinisikan Sebagai nilai Dari Column Yang dapat Kita Ambil Integer Ada karakter Ada tipe data Money Ada tipe data Vaktu Gitu ya Nah Oke Kita pindah dulu Nah Oke Ini saya ambil Contoh Misalkan Ini Tipe data String Ini string yang tadi Sudah saya jelasin Tipe data yang Isinya itu Karakter Ini ada Char Terus ada Ukurannya Jadi kalau teman-teman Mendefinisikan Tipe data Itu nanti Char Misalkan Ukurannya berapa Kayak misalkan 5 Oke Disini teman-teman bisa lihat Dari 0 ke 255 Defaultnya itu 1 Terus ada Varchar Varchar itu sama Kayak char Cuman kalau Varchar itu kan Variable char Artinya Panjangnya Itu bisa berubah-ubah Binary Ada Var binary Ini banyak Teman-teman bisa baca Ada Tiny text Ada text Sendiri Juga ada Itu untuk Tipe data String Kemudian untuk Tipe data Numerik Yang namanya numerik Ini aja Ada Bit Tipe data Bit Kemudian ada Tipe data Tiny integer Kemudian ada Tipe data Bold Boolean Boolean itu Hanya ada 0 Sama 1 0 itu Kalau False 1 itu Kalau true Ada tipe data Small Integer Kemudian ada Tipe data Medium integer Kemudian ada Tipe data Integer Biasanya Kita pakainya Integer ini Yang paling umum Dibakai Itu untuk Tipe data Numbering Numerik Lalu ada Flot Flot itu Untuk Tipe data Yang Desimal Kalau integer Itu kan Tidak Desimal Misalkan 2,5 Itu Termasuk Tipe data Flot Terus ada Tipe data Double Ini sama Kayak Flot Cuman lebih Luas Jangkauannya Atau panjangnya Itu lebih Luas Desimal Tipe data DEC Itu tipe data Amerik Terus Untuk Tipe data Date and time Waktu Tanggal dan waktu Disini ada tipe date Kalau tipe date itu Formatnya Tahun Bulan Sama tanggal Kalau date time Ini sama Cuman ada Tahun Bulan Tanggal Jam Menit Sama detik Ada detiknya Ini lengkap Sekali Kalau date time Tipe time stamp Ada tipe data Time aja Ini cuman Jam aja Jam Menit Detik Tipe year Year itu Cuman tahun Itu Tipe data Tipe data Dari SQL Ini ada tipe data Server Kurang lebih Sama Berarti ada Tiga Ada tipe data Number Ada tipe data String Dan ada tipe data Date time Itu tipe data Yang paling sering Dikunakan Oke Oke Terus kita akan membahas Selanjutnya adalah Operator Untuk operator Di MySQL Juga kurang lebih sama Kayak operator Di bahasa Pemerograman lain Oke Jadi ada Arithmetic operator Operator itu kan Ini ya Fungsi Buat Kita menentukan hasilnya Contohnya Ini ada Arithmetic operator Ini ada Operator penjumlahan Ada operator Pengurangan Ada operator Perkalian Multiply Kemudian ada operator Pembagian Ada operator modul Juga ada Itu untuk operator Arithmetic Kemudian ada operator Bitwise Bitwise itu Misalkan N N Ada Or Ada Exclusive Or Ada operator Comparison Itu misalkan sama dengan Lebih dari Kurang dari Lebih dari sama dengan Kurang dari sama dengan Atau Tidak sama dengan Terus ada Company operator Company operator Biasanya Dipakai untuk Melakukan iterasi Contohnya ini ada Plus sama dengan Ada min sama dengan Ada kali sama dengan Bagi sama dengan Dan seterusnya Terus ini ada operator Yang penting juga Ini ada logical operator Ini ada all And Any Between Exist In Like Not Or Dan sum Itu merupakan Operator-operator yang ada Pada SQL Tadi ada data type Tipe data Terus tadi ada Operator Kita tadi udah Kemanasan Tentang Tipe data Operator Kita langsung Akan Mendemokan Fungsi dari Operator Dan tipe data Tadi Nah Selanjutnya itu SQL programming Tentang DDL DDL itu apa Seperti yang tadi Saya sampaikan DDL itu Data definition language Artinya apa DDL itu adalah Kumpulan Perintah Jadi DDL itu Kumpulan query Atau perintah Yang digunakan Untuk Memerintahkan SQL Untuk Menggambarkan Desain database kita Nah sebenarnya Kita tadi udah Mempraktekkan Contohnya ada Create Rename Alter Sama Itu Untuk Lebih lengkapnya Coba kita lihat Di Kita lihat disini Nah ini ada Create database Oke Nah untuk Create database ini Sintaksnya Create database Nama Databasenya Terus untuk Drop database itu Untuk menghapus Database Ini sintaksnya Drop database Nama Databasenya Terus tadi ada Create table Kalau misalnya Kita mau membuat Table Create table Nama table Sama Fieldnya Atau kolonnya Terus tipe datanya Nah ini ada tipe data Jadi Fungsinya tipe data Tadi disini Oke Kita coba aja langsung Oke Coba ya Menurut saya mau membuat database baru Ini udah Masuk tadi Oke Tampilan ini Buat teman-teman Mungkin kalau bingung Masuk ke cmd nya Teman-teman bisa ulang Videonya Yang tadi Udah disampaikan Saya mau show database dulu Oke Nah Saya mau buat database baru Misalkan Nama database nya itu Database Mahasiswa Yang nama Create Database Database Nama database Nama database nya Mahasiswa Oke Kita udah buat Database nya Kita coba lihat Oke database mahasiswa itu udah ada Untuk Supaya kita bisa membuat Tabel di database mahasiswa Kita gunain dulu database mahasiswa nya Gimana caranya Use Mahasiswa Use nama database nya Nah Kita udah masuk ke database mahasiswa Nah Kita akan coba buat Ini ya Tabel Tabel di database mahasiswa Sintaks nya itu Bentar Create table Nama table nya Terus Kita masukin Field nya sama Tiberata nya Oke Kita coba Oke Create Table Nama table nya Misalkan Tabel Nilai Tabel nilai Kita Kurung buka Nama field nya Misalkan No No itu Tipe datanya Integer Terus Dia not null Kenapa not null Tidak boleh kosong Terus Kita masukkan nama mahasiswa Nama itu Tipe datanya Varchar 10 aja Terus ada Nilai Nilai Itu tipenya Float Misalkan Oke Tipenya float Oke Setelah itu Kita Enter Oke Kita udah Masuk Kita udah menambahkan tabel baru Nah Untuk Melihat ada tabel apa aja Di database mahasiswa kita Show table Show table Nah ini ada tabel nilai Kita Lihat dulu Nah ini Sedikit tambahan aja Supaya kita tahu struktur tabel dari nilai Kita bisa Tulis Dash Nilai Nah jadi Jadi nilai itu ada No Tipe datanya itu Integer Terus ada Nama Tipe datanya itu Varchar Kemudian ada nilai Tipe datanya itu Float Oke Ini kita buat Tabel Kita udah punya tabel Namanya tabel nilai Nah untuk memasukkan Data Itu nanti di DML Kita belajar DDL dulu Oke Setelah tadi Alter Eh sorry Setelah tadi Create Kemudian kita udah drop juga Tadi udah menghapus database nya Kita ke Alter 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 tabel Alter itu digunakan untuk Memodifikasi Tabel Struktur tabel Misalkan kita udah buat ini Database Eh Tabel nilai Itu kan cuma ada Nomor Nama sama nilai Nah kita mau nambahin Kolom baru Misalkan namanya Alamat Alamat mahasiswanya itu mana Atau jurusan Misalnya Jurusannya apa Oke Jadi disini Alter tabel itu digunakan untuk Menambah Menghapus Atau memodifikasi kolom Nah Contoh disini Nambah ya Sintaksnya itu Alter table Nama tabelnya Add Nama kolom barunya Sama tipe datanya Oke Kita coba Alter Sorry Typo Nama tabelnya itu Nama tabelnya itu Nilai Terus kita Add Jurusan Jurusan Tipe datanya Fart Fart Kita Jangan lupa Semikolon Ini untuk Mengeksekusi Program Oke Nah ini udah Kita tambahkan Coba kita Test Nilai lagi Kalau tadi Test nilai itu Cuma ada 0 Nama nilai Apakah Sudah ada Nah Jadi disini ada Kolom baru Namanya Kolom jurusan Fart Fart 10 Itu untuk Alter Table Oke next Selanjutnya Setelah alter Itu ada Drop Drop table Nah Drop table itu Dikunain buat Menghapus Tabelnya Sintaksnya itu Kita lihat disini Oke Drop table Nama table Itu aja Jadi nanti Kita Tabel itu Bakal kita Hapus Oke Kita coba Disini Drop Table Nama table Itu nilai Nah Jadi udah kita Hapus Coba kita Show table Apakah masih ada Show Empathy set Jadi tabel nilai Itu udah Nggak ada Terus Drop database Kita akan Menghapus Databasenya Sudah sama Sintaksnya Drop Database Nama database Nama database Nama database Database Apakah kita Udah hilang Cek Nah Disini udah Nggak ada Database Drop database Drop database Create table Alter table Sama Drop table Jadi DDL sendiri itu Seperti tadi Definisinya itu Cuman untuk Menggambarkan desain Database kita Selanjutnya Disini kita Masuk ke DML Tadi kita Udah bahas DDL Sekarang kita Bahas DML Apa itu DML Kalau DDL itu Kan tadi Data Definition Language Sekarang Kalau DML Itu Data Manipulating Language Nah Kalau dari Katanya aja Udah jelas Manipulating Artinya apa Itu kumpulan Query Atau kumpulan Perintah SQL Yang berhubungan Dengan Olah data Pengolahan data Dalam Tabel pada Database Dalam DML Itu ada Perintah Select Kemudian ada Perintah Insert Kemudian ada Perintah Update Kemudian ada Perintah Delete Nah Disini yang kita Manipulasi itu Datanya Bukan Database Atau tabelnya Select Berarti kita Akan Ngambil Data Insert Kita Masukkan Data Update Kita Update Data Delete Kita Delete Data Jadi Disini Kita Buka Lagi Yang Ini Ini Oke Bisa Teman-teman Bisa Oh ya Sebelum Teman-teman lanjut Teman-teman bisa Buat Database dulu Seperti video Tadi sebelumnya Teman-teman bisa Buat database Teman-teman buat Tabel Sama teman-teman Buat Isi datanya Yang gampang aja Dilanjutin Ini saya Contohin Misalkan Ini saya punya Database pemasaran use pemasaran oke ini udah masuk pemasaran kalau di pemasaran ini ini ada 3 tabel ada tabel pembeli, tabel penjual sama tabel transaksi nah ini teman-teman silahkan bisa buat aja salah satu tabel nanti teman-teman isinya bebas biar mempraktekin dml di dml tadi ada select, ada insert, ada update, ada delete oke ini cell table dulu oh sorry ini kita nah oke teman-teman pertama select kita lihat dulu sintaksnya di ini betika school select nah jadi select itu digunakan untuk mengambil data data di pembeli data di tabel nah contoh sintaksnya itu select kolom 1 from nama tabel oke kolom 1, kolom 2, dan sepertinya sub from nama tabel nah misalkan saya mau tahu nama-nama pembeli ini itu bisa kita itu bisa kita tulis select nama oh sebelumnya kita dash dulu dash dash pembeli misalkan kita akan lihat tabel pembeli itu isinya baca jadi ada PID pembeli nama pembeli sama alamat pembeli nah saya mau tahu alamat pembeli itu dari mana aja nah sarannya gimana select select alamat alamat underscore pembeli from pembeli tabel pembeli jadi select kolom dari tabel nah jadi alamatnya pembeli itu dari Kemalang ada dari Miami City ada dari Cairo ada dari Lisbon Madrid ada dari Madrid ada dari Kemalang lagi ada dari Madrid ada dari Seoul gitu misalkan saya mau ambil nama nama pembeli ini tinggal diganti aja select nama pembeli from pembeli jadi ada Muhammad Irham ada Torik ada Muhammad Salah ada Ronaldo ada Hernandez ada Lionel Messi nah ini nama-nama pembelinya nah terus kalau misalnya kita mau tampilin semua kita mau tampilin ID pembeli kita mau tampilin nama pembeli sama alamatnya teman-teman bisa klik select select bintang from nama tabel nama tabelnya itu tabel pembeli nah jadi ada ID pembelinya satu nama pembelinya Muhammad alamat pembelinya pemalang terus misalkan data ke-6 ID pembelinya 6 namanya Hernandez alamatnya Madrid gitu nah itu untuk select jadi select itu digunakan untuk mengambil data di dalam sebuah tabel nah selanjutnya itu ada insert insert itu untuk memasukkan data oke kita lihat disini insert nah oke disini ada insert insert itu buat masukin data ke tabel caranya gimana ini insert itu nama tabel values oke ya insert itu nama tabelnya dengan nilai apa oke kita coba praktekin saya mau tambah pembeli lagi kita berarti klik insert into nama tabel nama tabelnya itu pembeli insert into pembeli terus kita klik values value oke kita bisa buat disini ID pembeli ID pembelinya misalkan 10 terus nama pembelinya misalkan eh ahmed ingat teman-teman ini varchar jadi harus pakai titik atas ahmed terus alamat pembelinya ini juga varchar misalkan dari jakarta oke seperti ini kita kurung tutup semicolon oke sudah ditambahkan kita coba lihat apakah ahmed sudah masuk select tintang from pribadi kita lihat jadi kita select lagi oke nah jadi ID pembeli 10 itu ada ahmed dari jakarta oke itu untuk insert jadi teman-teman insert itu buat masukin data ke tabel ini contohnya kita mau masukin pembeli data pembeli ID-nya itu 10 namanya itu ahmed alamatnya itu dari jakarta oke seperti itu teman-teman itu untuk insert selanjutnya itu adalah update oke yang namanya update berarti kita akan mengubah atau memodifikasi data tersebut oke disini sinteksnya update nama tabel set kolom 1 oke jadi yang mau kita update itu apa dimana oke nah ini udah main ke where where itu ingat teman-teman where itu apa where itu operator operator logika ya gak itu operator where itu operator oke kita coba disini oke nah kita mau update ahmed ahmed itu ternyata alamatnya bukan dari jakarta misalkan alamatnya itu ternyata dari mekah nah kita bisa tulis aja update update sorry update nama tabel pembeli terus set id pembeli sama dengan 10 oke kita coba lihat lagi set oke set id pembeli sama dengan 10 komar nama pembeli sama dengan alamat terus kita ganti alamat pembeli ini mau kita ubah alamatnya alamat pembeli oke ini salah ya teman-teman hati-hati jadi kalau ini kan varchar kita harus kalau varchar itu harus ada tanda petiknya pembeli sama dengan Ahmad terus berbeda dengan integer integer itu gak perlu pembeli sama dengan Ahmad alamat pembeli kita ganti kita ganti Mekah oke Mekah Mekah nah setelah itu kita lihat disini ver nah ini kondisinya teman-teman jadi yang mau kita ubah itu kan si Ahmad id pembelinya 10 kita ubah verid sama dengan 10 kita coba analisis pelan-pelan saya mau mengubah data Ahmad yang aslinya itu Jakarta alamatnya diubah menjadi Mekah caranya gimana kita update pembeli pembeli itu tabelnya set ini id pembeli itu 10 namanya itu Ahmad alamatnya itu dari Mekah dimana id awal id pembelinya itu 10 awalnya itu dari Jakarta kita ganti menjadi Mekah gitu ini tinggal kita semikolon oke udah kita coba serat bintang promulasi swan oke serat bintang pembeli nah jadi Ahmad disini sudah berubah alamatnya menjadi Mekah seperti itu awalnya Jakarta sekarang Mekah itu untuk update teman-teman nah yang terakhir untuk DML sendiri ada yang namanya delete delete data oke sintaksnya itu kita lihat dulu delete oke delete nah delete itu digunakan untuk menghapus data delete from nama tabel kondisinya apa oke jadi ini sama kayak update tadi ini mainin operator where teman-teman kita coba oke kita coba delete datanya Ahmad data Ahmad ini kita delete caranya sintaksnya sama kayak tadi delete from nama tabel nama tabelnya itu pembeli where oh iya hati-hati ya teman-teman kalau misalnya kita delete from pembeli nanti kalau kita semikolon terus enter akan di eksekusi semua data kita akan terhapus jadi kita harus tetapkan kondisinya gitu ya where kita buat where id Ahmad itu id-nya 10 where id pembeli sama dengan 10 jadi kita akan menghapus data di pembeli yang id-nya 10 atau Ahmad oke kita semikolon enter oke query off satora affected kita akan lihat salah bintang pembeli nah jadi data Ahmad disini sudah kita hapus gitu jadi itu untuk dml teman-teman jadi tadi ada tadi ada insert kemudian ada select ada update sama ada delete itu untuk dml nah nanti selanjutnya kita akan bahas tentang filtering function sama subqueries baik jadi disini saya akan melanjutkan filtering function sama subqueries nah sebenarnya teman-teman sudah ini ya belajar tentang ddl jadi sudah data definition region language itu ada crude kalau ddl itu create terus ada alter terus ada delete ada drop sorry ada drop kalau dml karena kita memanipulasi data itu ada insert select terus ada update sama ada delete sekarang kita akan belajar tentang filtering function sama subqueries filtering itu kan menyaring menyaring artinya kita akan mengambil data data itu kan kita saring kita saring gimana caranya memenuhi kondisi yang kita inginkan contohnya misalnya gini saya punya database tiktok database tiktok itu isinya itu video-video video-video tiktok yang orang-orang upload nah saya mau ngambil data video di tiktok itu tapi kriterinya itu video itu harus ada hashtag tanggapan lesti misalkan gitu artinya saya mau ngambil data video di database tiktok dengan syarat video itu ada hashtag tanggapan lesti kayak gitu nah itu termasuk filtering teman-teman nanti akan kita pelajari selanjutnya itu ada function kalau function sendiri itu kan kita akan menentukan sebuah nilai dari function misalkan kita punya data riwayat transaksi kalau enggak data pembayaran data pembayaran pembayaran kan ada nominalnya misalkan ada 100 ribu transaksi ini ada 200 ribu transaksi ini ada 900 ribu dan seterusnya nah kita akan mengambil rata-rata pembayarannya itu berapa itu namanya function fungsinya bentuknya fungsi rata-rata atau average kalau di SQL namanya average kita akan cari kira-kira berapa sih rata-rata pembelian yang ada di ini selama periode ini nah itu termasuk function misalkan berapa sih maksimal pembelajar maksimal pembayarannya yang terjadi itu namanya fungsi max nanti ada di SQL gitu nah selanjutnya itu ada subcarries subcarries itu query query itu kan perintah perintah di dalam perintah query di dalam query contohnya misalkan kita mau ambil data ambil data contohnya data tadi transaksi data transaksi itu kita mau cari transaksi yang pembayarannya itu kurang dari rata-rata transaksi kamu enggak jadi kita akan cari transaksi pembayaran transaksi nominalnya itu kurang dari rata-rata pembayarannya artinya apa kalau kita analisis algoritmanya kita pertama cari dulu rata-ratanya rata-rata transaksinya itu berapa habis itu kita cari yang transaksi yang nilainya itu di bawah rata-rata nanti kita bahas parang-parang ya tentang subcarries oke kita langsung masuk ke cmd ini saya masih pakai cmd teman-teman nanti teman-teman bisa manipulasi sendiri ya buat databasenya maupun buat tabelnya oke mungkin saya akan pakai bentar saya cek dulu subcarries ini saya punya oh sorry sorry maksud saya softtable ya teman-teman lupa softtable oke nah ini kalau ada error teman-teman jangan panik teman-teman bisa cek dulu jadi ini you have an error in your SQL syntax cek the manual ini ada tagblast ternyata saya typo tagblast jadi kita tulis ulang so tables oke nah saya akan pakai tabel pembeli aja ya biar gampang yang tadi udah dipraktekin juga sebelumnya kita select bintang from pembeli kita cek dulu di pembeli itu ada apa aja kan ini ya select bintang kemarin eh kemarin tadi select bintang from pembeli nah ini ada id pembeli nama pembeli alamat pembeli oke kita mulai dari filtering filtering oke kalau di filtering itu ada yang namanya where clause where clause itu kondisi where itu untuk menyaringnya jadi jadi kita tahu kondisinya itu dimana where kan dimana ya kita ambil data dimana kondisinya tertentu itu where clause kita juga akan kombinasi sama logika operator logika operator sebelumnya teman-teman udah belajar logika operator tadi itu ada M ada OR ada NOT kita akan kombinasikan sama where pakai logika operator itu untuk menyaring datanya nanti juga ada between oke kita kupas satu-satu ya yang pertama itu where oke kita buka WTK School di ini dokumentasinya lengkap ya oh ya teman-teman ini sedikit info aja dari teman-teman kalau misalkan lupa di sinteks ataupun apa teman-teman bisa buka dokumentasi dari ini SQL di website resminya ada dokumentasi SQL atau mungkin di ini yang saya pakai itu di WTK School itu ada semua dokumentasi lengkapnya oke kalau orang developer itu memang gak menghapalkan sinteksnya tapi emang kalau memang dia rupa dia langsung mengunjungi website resminya buat cari dokumentasinya atau bisa juga di stack overflow gitu oke kita buka where condition SQL where oke where clause jadi where ini digunakan untuk memfilter filter records jadi untuk memfilter records memfilter datanya it is used to extract only this record that fulfill a specific condition nah jadi seperti yang tadi aku omongin kalau where ini bakal menyaring data sesuai dengan kondisi yang spesifik yang sudah kita tentukan oke ini sintaksnya select oke ini select column dari nama tabel kondisinya apa oke kita coba oke misalkan gini teman-teman saya akan mengambil nama pembeli yang alamatnya itu Madrid gitu ya ini kan ada alamat pemalang saya mau ngambil aja yang alamatnya itu dari Madrid oke select nama aja atau bintang biar jelas kita bintang aja ya bintang from pembeli oke nah ini where nya where perhatian baik teman-teman where nya where alamatnya alamat underscore pembeli itu sama dengan Madrid oke oke nah jadi saya mau cari saya mau ambil data 6 data ini pembeli yang alamatnya itu cuma dari Madrid kita lihat oke ini ada yang salah nah teman-teman kenapa kira-kira salahnya jadi disini saya ada typo pembeli oke jangan panik kalau ada error kita ulang ini kita perbaiki pembeli oke ini kurang ini ya teman-teman underscore alamat pembeli Madrid oke kita enter lagi oke nah jadi ini saringinnya sudah difilter saya cuma mau ngambil data yang alamat pembelinya itu dari Madrid itu ada David ada Hernandez ada Bambang Pemukas oke ini untuk where contoh lain misalkan saya mau ngambil jangan kotak ini ya alamat kita coba kita mau cari nama pembeli yang ID-nya itu 9 misal harusnya kan yang muncul Son Heung-min kita coba ya select nama oke from pembeli where ID pembeli sama dengan 9 oke kita enter oke ada yang salah kira-kira salahnya dimana nah jadi saya itu select nama sementara saya menggunakan field-nya itu namanya nama pembeli jadi harus nama pembeli oke kita ubah dulu nama underscore pembeli nah kalau udah enter jadi yang nama yang nama pembeli yang ID-nya 9 itu Son Heung-min ini sesuai dengan ini itu bare condition nah itu contoh dari filter sekarang kita kombinasikan dengan operator logika kita coba baca dulu operator logika itu ada n or sama not kita buka nah ini juga masih menyambung dengan materi tadi where jadi where clause itu dapat dikombinasikan dengan n or dan not nah ini yang tadi saya katakan jadi kita bisa mengkombinasikan where clause dengan operator n operator or sama operator not nah operator n dan or itu dengan untuk menyaring menyaring record oke sesuai kita kita kan masih filtering ya based on more than one condition nah kalau tadi kita itu cuma satu kondisi sekarang kita bisa pakai dua kondisi dengan menggunakan operator ini oke the n operator display record if all the conditions spread by n are true oke jadi keduanya itu bernilai benar teman-teman kalau or itu kalau salah satu benar maka data itu akan bernilai benar gitu oke nah kalau not itu negasinya ya negasinya dari kondisi itu oke kita langsung lihat sintaksnya aja select oke kolom dari tanama tabel kondisinya apa dan kondisinya apa oke oke ini oke kita coba ya teman-teman tadi kan ini ada nama pembeli alamat pembeli kita coba mau cari nama pembeli yang alamatnya itu pemalang atau miami nah jadi pemalang atau miami itu berarti nama pembeli yang alamatnya pemalang alamatnya miami kita coba select nama aja ya biar tampang kalau enggak pindah aja biar lebih jelas from nama tabel pembeli where alamat pembeli sama dengan pemalang or alamat pembeli sama dengan miami 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 city jangan sampai typo ya teman-teman karena ini data jadi oke kita coba nah jadi ini saya mau ngambil data nama pembeli id pembeli yang alamatnya itu dari pemalang miami city jadi kalau di pemalang itu ada muhammad dirham ada leonel messi kalau di miami city ada torik asiva jadi ini untuk or sekarang n kalau n dua-duanya sebenarnya benar contoh saya mau ngambil gini ya ini contoh aja yang tadi kita lihat yang tadi yang ini yang dari madrid yang dari madrid itu kan ada david hernandez sama bapak jadi kalau kita seles bintang nama tabel dari pembeli yang kotanya itu madrid itu ada tiga nah coba kita kombinasikan yang kotanya madrid dan id-nya enam kira-kira yang muncul apa pasti yang munculkan hernandez kita coba tadi itu nah ini ya alamat pembeli sama dengan madrid kita coba kombinasikan n id nsc pembeli kita sama dengan enam itu ya kita coba nah oke kita jangan panik kita coba dulu lihat dulu where alamat pembeli sama dengan madrid n id pembeli sama dengan lima ini ada dua jadi ini udah benar ini udah benar ini tuh error karena ini ada dua yang pertama udah dieksekusi jadi ini kan alamat pembelinya Madrid dan id pembelinya itu lima id pembeli lima itu devit alamat pembelinya Madrid jadi harus terpenuhi semua alamat pembelinya Madrid dan id pembelinya lima jadi harus ada alamat pembeli Madrid dan id-nya harus lima itu cuman satu itu David kalau kita tadi cuman alamat pembeli Madrid itu yang muncul algunos ada tiga ada David ada Hernandez ada pembang pemungkas tapi kalau alamat pembelinya Madrid dan id-nya lima yang muncul yang muncul David itu untuk Dan untuk not, teman-teman bisa mencoba sendiri ya, ini dokumentasinya juga ada untuk mempersingkat waktu selanjutnya itu ada between between itu apa? kita coba ya baca dulu between nah ini between jadi operator between itu ternyata operator between itu digunakan untuk mengambil nilai yang diberikan sebuah range itu apa jangkauannya ya nilainya dapat berupa number, text, atau tanggal, atau waktu kita lihat sinteksnya oke, select ini oke jadi gini kita coba cek ini kalau di data pembeli, itu kan ada sembilan orang ya enggak? saya mau ngambil data itu ID-nya antara 3-7 3-7 gitu ya nah itu itu between saya mau ngambil yang ID-nya itu 3-7 aja jadi kita select nama dari tabel where ID diantara oke value 1 kita coba kita ambil nama nama aja select nama underscore pembeli oke from ini from pembeli tabel pembeli oke where ID pembeli ID pembeli itu between nilai 1 sama nilai 2 saya mau 3 dan 7 oke nah jadi saya mau ngambil nama pembeli yang ID-nya itu range 3-7 kalau kita lihat 3 itu Muhammad Salah 7 itu Lionel Messi nah ini nah oke teman-teman saya mau tanya dulu kira-kira kenapa kok disini yang pertama itu David Hernandez Lionel Messi membeli cara Ronaldo jadi defaultnya itu diurutin berdasarkan abjad teman-teman nah coba kita tambahin ID ya teman-teman ini jangan select nama kita coba tambahin select bintang kita coba tambahin select bintang nanti urutannya juga akan sama kayak yang tadi enggak sama kayak ini kalau ini default value-nya itu diurutin berdasarkan abjad from pembeli where ID pembeli oke nah ini jadi diurutin berdasarkan ID gitu ya kalau ini itu berdasarkan abjad itu nanti ada pembahasannya sendiri namanya itu nanti di order by order by gitu nanti di handling duplicates kita akan bahas itu di handling duplicates oke nah ini kita ngambil data kita ngambil data di filter kita cuma dari ID 3 sampai 7 gitu ya pakainya between 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 3 and 7 gitu ini tadi kebetulan saya menemukan kasus baru nih teman-teman jadi kalau misalkan kita ambilnya nama doang default-nya nanti akan diurutkan berdasarkan abjad gitu oke gitu ya itu untuk between nah itu untuk filtering sekarang saya mau masuk ke function oke nah untuk function sendiri kan tadi sudah saya contohin itu digunakan untuk memperoleh suatu nilai dari variable tertentu kita masukin input nanti ketemu function-nya berapa oke kita coba ambil pakai ini ya kita pakai tabel transaksi biar lebih enak meneranginya pakai tipe data number oke kita coba select bintang from transaksi ini kan ada tabel transaksi teman-teman coba solve table dulu ya biar lebih terlihat solve table transaksi kita coba use eh sorry berarti select bintang from transaksi transaksi ini typo-nya ya teman-teman transaksi nah disini saya punya tabel transaksi isinya nomor transaksi yang sekian id pembeli sekian id penjualnya ini total pembayarannya ini oke kita masuk ke B3 school yang pertama untuk function saya mau bahas tentang min sama max oke min and max function ini function jadi fungsi min itu digunakan untuk mengembalikan nilai terkecil dari kolom itu oke kita coba ya teman-teman ini kan ada total pembayaran kita mau tau total pembayaran paling minimal itu berapa gitu ya oke sintaksnya kita lihat select min ini from oke oke ini untuk bar-nya itu kan conditional ya teman-teman pipas mau dipakai atau enggak oke kita coba ini ya select min min total pembayaran pembayaran from nama tabelnya itu transaksi oke transaksi kita ini oke 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 ini ada yang salah kita coba select min oke sorry oke kita coba cek select min total pembayaran oh oke kita coba ulang lagi select minimum ini kan sama oke kenapa enggak teman-teman tahu enggak ini kenapa salah oke nanti saya jelasin saya tahu min total pembayaran from transaksi oke kita coba nah jadi minimum pembayaran itu 80 ribu oke coba teman-teman lihat disini ini 600 ribu nah ini 8 ribu itu paling kecil ya teman-teman nah ini minimal minimum ya sorry minimum pembayarannya itu ada 8 ribu nah oke saya mau bahas kenapa kok tadi salah ya nah ini pembelajaran juga buat teman-teman kalau misalkan teman-teman nulis function nama function sama input teman-teman itu nggak boleh di spasi ini saya spasi select min spasi total pembayaran nah ini error jadi sistemnya nggak ngedetect donate axis gitu ya tapi kalau ini kan saya digabung min total pembayaran gitu nah ini juga sama kayak kalau max oke saya coba misalkan ini max ganti max max total pembayaran from transaksi jadi ada 300 eh berapa ya teman-teman 3 juta ya ya 3 juta ini 3 juta ini yang paling banyak gitu itu function tadi min max sudah kita lanjut ke count average sama sum oke ini juga function scl count average and sum function nah yang pertama itu count kan function itu mengembalikan banyaknya baris gitu ya banyaknya baris oke contohnya teman-teman oke kita mau hitung berapa sih banyaknya total transaksi ya berapa sih banyaknya total transaksi ini kan ada 0 transaksi 101 sampai 113 kalau teman-teman ada banyak sekali kan 101 sampai misalnya 1500 berapa kan teman-teman malas kan hitung berapa transaksi itu kita bisa pakai count oke sintaksnya gimana kita lihat select count oke nama kolomnya nama tabelnya oke kita coba select count nama tabelnya nah biasanya ini harus pakai primary key-nya primary key-nya no transaksi kita pakai no transaksi yang tidak kosong primary key-nya pasti tidak kosong teman-teman count no transaksi from from nama tabelnya transaksi oke kita coba nah jadi ada 13 ada 13 atau transaksi coba teman-teman hitung manual 1 sampai 13 oke jadi kalau bisa ribuan atau ratusan itu kan kita tidak bisa hitung satu-satu kita bisa pakai function count gitu oke next kita coba yang average nah fungsi average ini mengembalikan nilai rata-rata oke kita coba cari rata-ratanya total pembayaran gitu ya oke kita langsung aja select average total pembayaran oke average from oke from nama tabelnya transaksi transaksi nah jadi ini rata-ratanya teman-teman rata-ratanya itu sebesar 788.461,5385 gitu itu total transaksi oleh para pembayaran penjualnya gitu di transaksi ya di tabelnya rata-ratanya ini 788.461 gitu nah oke selanjutnya itu ada sum ini count average nah fungsi sum itu mengembalikan total oke kita coba total transaksinya itu berapa total uang pembayarannya itu berapa teman-teman tinggal upah aja select sum total pembayaran from nama tabel nama tabelnya itu transaksi nah jadi totalnya itu ada 10.250.000 gitu ini total pembayarannya dari no transaksi ini sampai no transaksi 130 gitu teman-teman oke itu untuk function untuk SCL dasar mungkin fungsinya cuman min max count average sama sub oke selanjutnya kita akan masuk ke sub query nah sub query itu apa sub query itu query di dalam query artinya ada perintah di dalam perintah ini langsung saya contohkan kasus aja misalkan ini saya mau cari nomer transaksi yang total pembayarnya itu kurang dari rata-rata nah gimana pertama kita tulis dulu select select no transaksi eh jangan sampai typo no transaksi from transaksi where total pembayarannya itu kurang dari nah ini operator perbandingan teman-teman ingat kurang dari select eh co-average sorry average rata-rata dari total pembayaran oke total pembayaran nah gini ya oke jadi kita select nomer transaksi yang transaksinya itu eh yang transaksinya yang total pembayarannya itu kurang dari rata-rata total pembayaran oke ini ada yang salah kita coba cari salahnya itu dimana you have you have an error in your sql syntax nah ini ada ada ini ya teman-teman petik ada kurang petik select no transaksi from transaksi where total pembayaran kurang dari oke kita coba cari dulu oke kita cari dulu oke jadi kurang satu ini ya tanda kurung jadi teman-teman harus hati-hati ya kalau misalkan kita nulis syntax oke nah ternyata yang kurang dari ini tuh gak ada teman-teman gak ada yang kurang dari rata-rata coba kita coba lagi kita cari select ya coba select no transaksi no transaksi yang from sorry ini from tabel transaksi sorry transaksi where gimana total pembayaran pembayarannya itu kurang dari kita coba lebih dari lebih dari total jumlahnya kan pasti gak mungkin ya teman-teman kita coba lebih dari select sum jumlahan dari total pembayaran kita coba nah harusnya tidak ada artinya gak ada yang melebihi itu kan gak ada yang melebihi total jumlahnya oke nah empathy set jadi gak ada total pembayaran itu yang jumlahnya melebihi jumlahan dari total pembayarannya nah itu sub-queries jadi ada carry di dalam di dalam queries gitu teman-teman oke itu untuk filtering function sama sub-queriesnya udah selesai tadi itu ada filtering itu buat menyaring ini datanya sesuai kondisi yang kita inginkan ada where clause ada operator logika sama tadi ada between terus buat functionnya itu ada function max ada function min terus ada function rata-rata ada function sum ada function count gitu ya terus buat sub-perie jadi ada query di dalam query gitu oke selanjutnya kita akan membahas tentang constraint join dan union oke apa itu constraint constraint itu sebenarnya adalah batasan kita punya kolom kita mau kolom itu kita batasi atau karakter dari kolom itu kita kasih kasih karakter ke kolom itu contohnya gini kita buka pascual dulu disini kita cari constraint ini constraint nah constraint ini adalah tabel oke yang punya karakter tertentu gitu ya nah contohnya kolom itu tidak boleh kosong not null kayak id itu kan harus tidak boleh kosong nama nama juga tidak boleh kosong misalkan alamat alamat itu kan gak wajib jadi alamat itu berkosong nah ini not null terus ada unique unique itu nilai yang spesifik gitu setiap kolom itu pasti berbeda terus ada primary key primary key itu kombinasi antara nilai not null sama nilai unique artinya dia tidak kosong dan setiap data itu pasti punya nilai yang berbeda-beda antara data satu dengan data yang lain itu primary key ini ada for agent key ada default ada create index ini semua termasuk constraint teman-teman bisa baca sendiri di web swetika school kalau default itu nilai yang default yang muncul dari sistem kayak misal nama nama itu defaultnya 0 itu itu untuk constraint terus selanjutnya itu ada join nah ini yang seru join 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 sendiri itu kita akan mengambil data dari dua buah tabel kita coba baca di wdk school join 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 itu adalah kombinasi dari kombinasi baris dari dua buah tabel atau lebih sintaksnya gimana sel jadi kalau ini ini tuh nama tabel nama tabel sama ini kolomnya terus ini nama tabel kedua sama ini kolom tabelnya oke terus ini nama tabel ini nama tabel nama kolomnya dari tabel ini inner join antara tabel yang pertama nama tabel yang pertama dengan tabel yang kedua on dimana id nya itu sama oke jadi gini teman-teman buat join itu kita harus punya primary key yang pertama tadi primary key sudah dibahas nilai yang unik yang tidak kosong antara tabel satu dan tabel dua itu harus punya satu relasi yang sama contohnya gini kita buka dulu saya kan tadi sudah punya saya tadi sudah punya tiga tabel ada tabel pembeli penjual sama transaksi saya coba lihat tabel pembeli sama tabel transaksi kita selek bintang oke pom pembeli ini data pembeli sekarang saya mau lihat data transaksi oke ada yang salah transaksi ini ada nama pembeli sama transaksi teman-teman saya lihat disini id pembeli sama di tabel pembeli itu sama ada juga id pembeli di transaksi ini sama jadi tabel ini kita bisa join dengan tabel ini dengan menggunakan id pembeli kita coba kita baca dulu tabelnya no transaksi 101 itu id pembeli 6 6 itu siapa Hernandez Hernandez itu membeli yang membayarnya 200 ribu contoh lagi nomor transaksi 2 yang beli siapa yang beli id pembeli 1 1 itu Muhammad Irham jadi Muhammad Irham membeli dengan total bayaran 100 ribu kita akan coba join yang pertama itu kita ambil oke berarti kita transaksi dulu no transaksi select sorry select transaksi dot no transaksi ini artinya apa teman-teman paham gak transaksi dot no transaksi itu artinya kita ambil no transaksi di tabel transaksi ini penulisnya lebih singkat kalau kita dulu bahas di dml itu kan transaksi from transaksi nah kalau ini bisa kita singkat transaksi dot no transaksi itu sama maknanya oke komah oke kita ambil pembeli tabel pembeli kita ambil nama pembeli dot nama pembeli nama underscore pembeli terus terus from transaksi transaksi terus inner join ini sintaksnya inner join oke jadi tabel ini transaksi inner join dengan tabel pembeli pembeli on nah ini yang sama itu id nya oke on transaksi dot id pembeli n underscore pembeli sama dengan pembeli dot id pembeli oke kita coba apakah ada yang error nah oke oh kita kurang ya teman-teman harusnya tadi dikasih pembeli tapi gak apa-apa dari tabel ini kita perlu informasi kalau nomor teman-teman 101 itu nama pembelinya Hernandez kita kan tadi belum tahu kan kalau dari tabel ini aja kita belum tahu kalau no transaksi 101 itu kita tahu id pembelinya 6 id penjualnya 6 pembayarannya 200 ribu kita gak tahu kalau no transaksi 101 itu yang bertransaksi siapa yang membeli siapa nah disini kita tidak tahu no transaksi 101 itu yang membeli Pak Hernandez transaksi 113 itu yang membeli Mohamed Salah nah coba kita tambahkan ini kita tambahkan pembayarannya berarti transaksi dot transaksi dot total pembayaran total underscore pembayaran from transaksi terus ini inner join pembeli transaksi lebih bagus ini jadi lebih bagus jadi transaksi 101 nama pembayarannya Pak Hernandez total pembayarannya 200 ribu gitu nah itu untuk join sebenarnya ini inner join untuk join yang lain kayak left join right join teman-teman bisa baca sendiri ini kurang lebih sama cuma ada variansinya ini diagram fannya teman-teman bisa baca sendiri di dokumentasinya gitu itu untuk join itu untuk join selanjutnya oke join kita udah sekarang kita bahas yang union nah union itu sebenarnya konsepnya sama jadi jadi kita ambil dari dua buah tabel atau lebih nanti kita gabungin data-datanya tapi join sendiri itu union dalam kondisi tertentu nah union itu lebih umum terus kalau join itu yang dikombinasikan itu field-nya atau kolok-nya kalau union yang dikombinasikan itu barisnya atau data-datanya oke lebih jelasnya coba kita buka lagi ke my eh WTK School kita lihat di union oke oke SQL union operator union itu operator ya teman-teman operator apa operator ini operator operator union itu digunakan untuk mengkombinasikan hasil dari himpunan dua buah tabel atau lebih dengan menggunakan select statement oke ini ada seperti yang tadi aku udah bilang ini ada kasus-kasus tertentunya setiap select 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 dengan menggunakan union itu harus memiliki kolom yang sama oke the column must also have similar data tip data yang sama jumlah number kolomnya sama oke terus order-nya juga harus sama oke kita lihat sintaksnya oke oke kita coba kombinasikan nama penjual sama nama pembeli sebelumnya kita select dulu di nama penjual select bintang from penjual ini nama penjual ini nama pembeli kita select bintang from pembeli biar kita gabungin kita udah punya data nama penjual ini kita udah punya data nama pembeli kita mau gabungin nama-namanya itu siapa aja berarti nanti ada 18 nama kita coba gabungin select nama penjual from penjual union select nama pembeli from sorry from pembeli nah jadi kita gabungin nama penjual sama nama pembeli jadi ada Fernando oke Fernando Harry Maguire ada Alvaro Torik Sabit gitu oke jadi nama penjual ini saya kombinasikan dengan nama pembeli jadi itu union oke itu untuk union oke untuk bab ini udah selesai tentang constraint join sama union jadi constraint itu karakteristik dari suatu kolom kayak misal kolom itu nggak boleh kosong not nul atau kolom itu harus menjadi primary key terus primary key itu adalah kolom yang memang harus tidak kosong dan harus memiliki nilai unik dibanding dengan data-data lain terus tadi kita udah bahas join join itu kita mengkombinasikan dua buah tabel tapi yang dikombinasikan itu adalah kolomnya gitu terus ada union kalau union itu kita mengkombinasikan sebuah tabel dan yang dikombinasikan itu adalah barisnya terus tadi ada sara-sara union datanya harus tipe datanya sama terus ada jumlah kolomnya sama gitu ya teman-teman bisa baca lengkapnya di with gas call oke itu untuk constraint join dan union selanjutnya kita akan bahas tentang index suncate table sama views oke jadi kita lanjut ke index suncate table sama views nah oke yang pertama itu index statement oke jadi index statement itu digunakan untuk membuat index di dalam sebuah tabel kita bisa membuat index di dalam sebuah tabel indexnya itu masing-masing kolom gitu misal kolom nama kita bisa kasih index disitu nah fungsinya apa fungsinya ya biar lebih mempermudah ada ketika kita melakukan pencarian dan lain sebagainya gitu oke caranya ini sintaksnya create index nama indexnya di tabel apa terus di kolom kita coba kasih index ke ini coba saya mau pakai sebentar ya kita show tabel dulu oke kita mau tabel pembeli aja bintang from pembeli kita kasih index ke nama pembeli jadi kita create index seperti tadi create index nama indexnya itu index nama index underscore nama ini nama index terus on table on tabelnya pembeli kolomnya ini oke kolom ya kolomnya kita nama kolomnya nama pembeli nama store pembeli oke kita ini nah kita udah nambahin index di ini di nama nama pembeli nah misalkan kita mau cari nama pembeli yang indexnya 1 ini berurutan itu bisa lebih cepat oke nah terus buat menghapus index ini ada drop index segment oke kita drop index nama indexnya di tabelnya oke itu untuk menghapusnya teman-teman bisa mencoba sendiri ya oke terus itu untuk index selanjutnya itu untuk truncate table nah buat truncate table truncate table itu kalau misalkan kita mau menghapus tabel kita punya tabel apa misalkan tabel pembeli tadi saya mau menghapus tabel itu kan harus drop tabel nama tabelnya pembeli nah itu yang terhapus itu apa tabelnya gitu tabelnya dan data yang di dalamnya gitu nah terus kalau misalkan saya menghapus datanya kalau menghapus data itu kan di dml ada delete data from nama tabel kondisinya apa gitu nah bagaimana cara kita menghapus data dalam tabel itu tanpa kita menghapus tabel itu gitu kita mau menghapus isinya tapi tabelnya tidak kita hapus gitu atau kita mau menghapus salah satu isi kolomnya tapi kolom yang lain tidak kehapus gitu nah itulah truncate table gitu oke kita buka dokumentasinya truncate table oke truncate table itu kita cari di keyword terus oke oke truncate table kita coba buka truncate table nah ini trope table kalau trope table itu yang dihapus apa tabelnya gitu kan oke jadi ini ada notnya hati-hati kalau mau menghapus tabel nah truncate table itu data yang ada di dalam tabelnya tapi bukan tabelnya yang dihapus gitu oke kita akan coba truncate oke kita show table dulu saya mau coba contoh di contoh itu saya lihat contoh ini sudah saya buat buat eksperimen ini ini ada nama sama negara aku mau menghapus datanya cuma tabelnya tidak aku menghapus gitu oke kita truncate nama tabelnya itu contoh oke coba kita show table ini kita ada show table contoh masih ada tapi selep sorry selep titang form contoh dia gak ada jadi aku udah hapus catanya di contoh tapi contoh itu gak kehapus itu truncate table jadi kalau mau delete data di dalam tabel tapi kita gak mau delete tabelnya itu pakainya truncate table nah kalau kita mau delete tabelnya otomatis datanya juga delete kita pakai drop table tapi harus hati-hati ya teman-teman kalau misalnya mau terus selanjutnya itu ada views nah kalau views sendiri itu kita buat tabel virtual tabel yang gak detect di show table kalau kita show table muncul tabel-tabelnya kita gak detect di show table cuman tabel itu ada ada tapi gak detect menarik ya kita coba lihat dokumentasinya views nah ini seperti yang tadi aku bahas jadi view itu virtual table tabel yang virtual yang bisa kita buat dengan menggunakan SQL statement view juga sama memuat baris dan kolom sama seperti tabel pada umumnya tapi nanti gak detect di database-nya oke ini ya kita lihat sinteksnya oke oke ini pakainya s atau alias oke 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 kita coba pakai tabel pembeli oh penjual ya biar pembeli udah sering ya kita pakai tabel penjual sekarang kita misalkan select bintang from penjual oke ini ada penjual itu ada Fernando alamatnya itu ada London nah aku mau ngambil data yang orang penjual dari Madrid Lisbon dari Lisbon atau Madrid ini yang banyak Madrid ada dua Lisbon London ah dari London aja saya mau ngambil nama penjual dari London tapi data itu masukkan ke tabel namanya orang London penjual London ah orang London aja ya orang London nah kita buat create view create view namanya orang London oke terus s s oke ini tinggal masukin select select nama underscore penjual from nama penjual komah alamat penjual penjual nah ini from tabel penjual kondisinya where where alamat penjual rumahnya mana alamat penjualnya itu sorry dari London ya alamat penjualnya itu dari London oke ini ada yang salah ya teman-teman oke ini ada typo create view oke salah ya harusnya view oke sorry kita ulang teman-teman ini tips aja kalau teman-teman ada salah teman-teman mau ulang query sebelumnya teman-teman tinggal klik arah panah ke atas jadi nanti bakal nah ini kita tinggal view s ini s select nama penjual from penjual tinggal where sorry where-nya mana nah alamat penjual sama nah ini udah kita udah create view-nya orang London terus kita langsung select aja select bintang from ini namanya itu orang London orang underscore London nah ini kita buat tabel baru namanya orang London cabel tabel virtual tapi ya teman-teman ingat ini tuh tabel view itu tabel virtual jadi kita buat tabel baru namanya orang London yang diambil dari ini penjual penjual yang asalnya dari London nama penjual alamat penjual itu teman-teman oke nah itu untuk views oke itu untuk views jadi index tadi untuk memberikan index ke kolom biar nanti lebih mudah maupun baik maupun pencarian maupun apa itu nanti lebih mudah kalau kita kasih index terus ada tranket table tranket table itu kalau kita mau hapus data-data di jalan table itu tapi table itu nggak dihapus makanya tranket table terus views views itu kita buat tabel virtual yang diambil dari data-tabel lain gitu oke selanjutnya ini ada having transaction sama while buat transaction sendiri teman-teman bisa lihat di video lain nanti linknya bakal saya taruh di deskripsi buat materi transaction jadi pada kali ini yang saya bahas adalah having yang pertama itu having kita langsung lihat di dokumentasinya having itu sama kayak where teman-teman oke jadi kita baca dulu rekombinasinya having clause ini sama kayak where kenapa kok ada having clause itu where itu tidak bisa digunakan di fungsi perbandingan oke jadi where itu nggak bisa kita gunakan di fungsi perbandingan makanya muncul ini clause having ini sinteksnya saya langsung demo-kan aja langsung di ini p3 school jadi sinteksnya ini kita pakai select nama kolomnya dari suatu tabel kondisinya apa terus diurutin grouping itu diurut dihimpun terus having kondisinya apa sama order by itu diurutin berdasarkan apa nah ini contohnya ini ada customer tabel customer disini ada adi customer nama customer terus kontak namenya alamatnya kota sama kode pos sama negara terus contoh havingnya kita kan having nah kondisinya kan fungsi fungsi perbandingan kalau where itu nggak bisa oke perbandingan nah lebih dari itu kan perbandingan kan ini fungsi terus ini operator perbandingan nah contohnya kita akan select com customer id jumlahnya berarti ada 5 terus com country atau negara dari customer dari customer grouping by country oke having com having itu kondisi ketika comnya customer idnya itu lebih dari 5 oke kita coba ini teman-teman juga bisa masuk disini ya ini gratis juga teman-teman bisa masuk disini tanpa perlu tanpa perlu menginstal ini kalau teman-teman memang mau belajar bisa banget masuk ke WDK School ini select countnya ini countnya 9 nah ini kan ada 5 kalau countnya lebih dari 5 itu baru baru kita ini terpenuhi gitu syaratnya ini terpenuhi jika customer idnya itu lebih dari 5 sorry bukan customer idnya tapi perhitungan customer idnya lebih dari 5 gitu itu untuk having jadi having itu emang diciptain karena operator wear kondisi wear itu gak bisa ini gak bisa memenuhi suatu kondisi operator perbandingan gitu tidak bisa digunakan dengan operator perbandingan jadi muncullah having selanjutnya yang mau saya bahas itu while card while card itu apa kita bisa lihat disini while card character is used to substitute one or more character in a string jadi while card itu digunakan sama seperti operator like gitu nah kalau like itu digunakan dikombinasikan dengan kondisi wear kalau while card itu berbeda nah ini ada simbol-simbolnya karakternya ini bintang terus ada tanda tanya bisa baca sendiri terus ada kurung utak ini ya bisa baca sendiri ini tidak nah langsung masuk ke contohnya oke like operator ini itu kalau misalnya kita cari nilai yang diawali dengan huruf A itu apa like A persen gitu kalau misalkan di angkat huruf A like persen A nah kalau misalkan kata yang ada ornya like persen or persen gitu nah kalau misalkan kita mau cari R di kata yang huruf keduanya itu R ini like underscore R persen nah ini juga sama oke kita langsung coba aja demokan oke kalau ini berarti berawalan dengan ber oke kita coba kita pakai ini tabel penjual kita mau cari select nama bintang aja deh biar lebih jelas from penjual where oke kita lihat lagi bar nama like bar nama sorry nama underscore penjual like jadi pakai ini itu tanda petik ya petik 1 oke petik hmm ah misalkan A persen persen oke jadi ini akan munculin nama-nama penjual yang diawali oleh huruf A nah kalau diakhiri ya tinggal begini kita akhir dengan huruf E gitu ya nah nanti ada Harry Maguire sama Rafa kayak gitu itu untuk like operator like terus misalkan saya mau ambil yang tengah-tengah misalkan saya pengen yang ada oh apa ya AE gitu ya AE di tengah-tengahnya itu ada AE like ini persen AE persen oke nah ini cuma Rapael itu kan AE Farane Rapael nah tuh nah kalau misalkan menggunakan wheelchart ini juga sama ini teman-teman bisa dibaca sendiri gitu ya terus ini kalau misalkan teman-teman mau cari yang di awli huruf B atau S atau P jadi kalau misalkan ada ada huruf B itu masuk S juga masuk P juga masuk ini pakenya kotak kurung kotak kita coba ya oke like ini pakenya apa like oke oke ini kita hapus ini kita hapus ini kotak AE persen kotak gini ya A Alexandro E itu ada nggak ada ini ya ini A sama H misalnya H H persen ini coba empty set nggak ada oke kenapa nggak ada teman-teman jadi nggak ada yang diawali yang diawali oleh huruf AH nggak ada adanya AN AL ini berarti kita coba ubah persennya itu di luar ini juga nggak ada oke 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 nah untuk selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri di dokumentasi ini WTK School ini udah banyak banget bisa pelajarin kalau memang teman-teman menemukan kasus teman-teman bisa lihat dulu atau bisa sintaksnya di ini lihat sintaksnya di WTK School atau di dokumentasi resmi dari MySQL oke itu untuk wild care terus buat selanjutnya ini ada that function sama temporary table oke that function sama temporary table that function itu apa kita langsung buka aja that function oke oke ini that 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 itu kan waktu kalau teman-teman ingat that itu termasuk data tipe data tipe data ini yang udah kita bahas sebelumnya tipe data that itu formatnya tahun bulan sama tanggal kalau dat time itu ketambahan jam menit sama detik kalau year berarti cuma tahun doang nah ini kita ambil contohnya dari sini aja dari WTK School ini misalnya kita punya tabel order atau tabel pencuangan ini isinya order ID nama produknya sama tanggal ordernya nah ini ada Gitos di order tanggal 11 November 2008 oke kita akan mengambil order apa sih yang di order pada tanggal 11 November 2008 nanti akan muncul ini Gitos sama Mozilla di QFIN karena yang di order tanggal ini itu ada Gitos sama yang ini Mozilla di FIN gitu nah kalau misalkan tipe datanya itu time itu kan ketambahan ini jam menit sama detik kalau teman-teman mau ngambil juga harus spesifik jadi kalau teman-teman ngambilnya 2008 tanggal 11 nanti empathy set karena teman-teman gak spesifik ngambil datanya berarti kalau dat time itu memang ya harus sesuai dengan katanya itu untuk dat function gitu ya teman-teman oke next temporary table nah setelah teman-teman membuat ini dat function sekarang selanjutnya temporary table oke temporary table itu apa kalau sesuai dengan namanya temporary table itu digunakan untuk membuat tabel sementara kalau tadi view table itu tabel yang virtual kalau ini itu tabel sementara atau kita membuat table ini cuma satu session aja teman-teman buka CFD kita buat table temporary table kalau di close ya nanti hilang gak kesimpan di database teman-teman itu namanya temporary table kalau misalkan teman-teman show tables pun nanti gak akan muncul kalau kita menggunakan temporary table nah fungsinya itu buat apa biasanya itu biasanya untuk menampung data sementara misalkan kita mau hitung barang sebelum dimasukkan ke dalam tabel asli kita buat tabel sementara dulu kita cek dulu apakah query kita itu bener atau belum kalau buat temporary table caranya itu sama create temporary table cuman ditambahin create temporary table senama table nya sama field nya kita coba ini create sorry ini di pemasaran create tem oh sebenarnya kita sudah satu table dulu biar celas ini ada contoh terus ada tabel orang london ada tabel pembeli tabel penjual sama tabel transaksi saya mau buat temporary table namanya create temporary table namanya penjual pasar oke penjual pasar itu kita buat ini nama nama tipe datanya varchar lho oke terus alamat alamat far char lho lho oke ini sudah ini sudah ada temporary tabel tapi kalau kita show table tidak ada penjual pasar di show table dan table ini ada kalau kita close nanti tidak ada lagi jadi cuma satu session ini saja oke itu untuk temporary table jadi table penampung nilai sementara oke coba kita masukin nilai ya teman-teman kita masukin nilai ke penjual pasar kita insert 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 into penjual pasar underscore pasar values oke selesnya namanya namanya misalkan city city alamatnya misalkan jakarta oke oke ini kurang ini kurang 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 apa teman-teman kira-kira city jakarta nah ini kurang ini nah ini udah ditambahin coba kita select bintang from ini select bintang from penjual pasar ini ada city jakarta tabel ini ada untuk sesi sesi ini kalau kita close nanti gak ada dan di show table gak ada tabel namanya penjual pasar tapi kita punya tabel penjual pasar itu namanya temporary table gitu oke itu untuk temporary table jadi temporary table itu buat nampung nilai sementara kalau sebenarnya itu cuma buat dicoba aja biar nanti kalau misalnya ada salah nggak langsung salah di tabel yang sebenarnya gitu ini tuh tabel uji coba gitu ya dan setelah sesinya selesai nanti tabel itu bakalan hilang oke selanjutnya setelah dat function sama temporary table selanjutnya kita akan bahas tentang cloning table sama subqueries nah untuk subqueries sendiri tadi udah kita bahas itu query dan queries jadi pada sesi ini kita akan bahas tentang clone table aja oke clone table nah untuk clone table sendiri ada banyak banget cara untuk meng-copy atau meng-cloning sebah tabel salah satunya itu dengan mysqldump tapi kita akan gunakan berita secara langsung atau kode secara langsung kalau mysqldump itu nggak secara langsung oke oke untuk sintaksnya itu create table nama table like nama table oke berarti kita create table yang baru nama table yang apa like nama table yang sama gitu ya oke kita coba kita mau copy table contoh jangan ini aja biar jelas table pembelian oke kita buat create table namanya namanya apa ya bahasa lain dari pembeli itu pemborong gitu ya pemborong pemborong like like nama table yang lama pembeli oke ini udah kita buat kita show table ini ada pemborong oke coba kita dash pemborong nah jadi sama di dalamnya ada id pembeli ada nama pembeli ada alamat pembeli kita cuma meng-cloning aja tapi coba kita sales bintang pemborong oke 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 mbt artinya apa kita cuma meng-cloning strukturnya pembeli aja kita gak meng-cloning isinya oke jadi gini kita kan tadi membuat tabel baru namanya pemborong tabel pemborong ini cloning atau ya duplicate-nya tabel pembeli tabel pembeli itu saya cloning namanya tabel pemborong gitu tapi yang diambil sama tabel pemborong itu cuma strukturnya tabel pembeli aja data-datanya gak diambil gitu terus bagaimana cara memindahkan data yang sama dari pembeli ke pemborong oke kita lihat sintaksnya sintaksnya itu nah teman oke nah kita insert into nama tabel baru select bintang from oke kita coba insert into pemborong terus ini select select bintang from pembeli oke jadi kita udah memindahkan meng-copy ya dari pembeli ke pemborong kita lihat select bintang from pemborong nah ini udah sama coba kita select bintang from pembeli ini sama gak oke nah sama jadi kita udah menduplikates atau meng-cloning tabel pembeli menjadi tabel pemborong gitu teman-teman oke itu untuk penjelasan tentang clones table atau duplicate table jadi caranya kita bisa buat dulu tabelnya kita copy strukturnya jadi kita buat tadi ini create nama tabel yang baru like nama tabel yang lama nah itu kan udah kita bentuk tabelnya itu cuman strukturnya juga udah di-cloning setelah itu kita pindahkan pindah meng-copy data-data semua data dari tabel pembeli ke tabel pemborong caranya kita insert into tabel yang baru dari select bintang dan select data dari tabel yang lama oke gitu itu untuk cloning table oke ini merupakan web yang terakhir yaitu tentang handling duplicates untuk handling duplicates sendiri disini saya akan memfokuskan ke select distinct sama order by select distinct itu apa order by itu apa kita langsung buka aja di dokumentasinya kita lihat select distinct oke nah oke select distinct select distinct itu digunakan untuk mengembalikan nilai yang berbeda nah mengembalikan nilai yang berbeda di dalam sebuah tabel sebuah kolom itu dapat memuat beberapa nilai yang duplicate oke ini terkait duplicate juga dan kadang-kadang kita bisa mengelis nilai-nilai yang berbeda ini kita langsung masuk ke kasus saja saya mau pembeli ini kan di pembeli itu ada data Muhammad Irham alamatnya Pemalang Torik alamatnya Miami Muhammad Salah Cairo nah teman-teman bisa lihat alamat pembeli jadi buat alamat pembeli itu kan bukan primary key dia juga bukan unique boleh dong Ronaldo 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 sama Hernandez sama David itu dari kota yang sama dari kota Madrid kalau saya ambil select alamat pembeli alamat underscore pembeli rom pembeli itu yang muncul ini oke Pemalang Miami semuanya muncul nah gimana kalau yang saya ambil itu alamat Madrid itu muncul satu kali aja gitu gak usah duplikat soalnya sesuai datanya caranya kita ambil select distinct select distinct ini ditambahin distinct select distinct oke kita coba cek kita punya typo oke alamat pembeli from pembeli kita coba enter oke ini yang salah ini typo distinct oke alamat pembeli from pembeli nah jadi kalau kita select distinct itu nilai-nilai yang sama itu cuma aku ambil satu aja ini jatuhnya disini Madrid cukup muncul satu kali aja gitu itu untuk saya distinct itu bisa menghandle duplikat gitu ya terus yang kedua itu tentang order by oke kita baca dulu order by oke the skl order by keyword skl order by itu digunakan untuk mengurutkan oke ascending or descending kalau ascending itu dari paling kecil kebesar kalau descending itu bisa kecil oke kita coba lihat sintaksnya oke oke ini conditional kita coba kita mau urutin oke kita coba select nama nama underscore pembeli ini udah urut ya teman-teman coba select kota oke kalau tadi kota kayaknya udah alamat pembeli nah ini kan ada pemalang miami cairo lisbon madrid pemalang madrid sol dia gak urut ini gak teman-teman p sama m harusnya kan m dulu l dulu l sama m harusnya l dulu juga gitu jadi kita mau urutin select alamat pembeli from pembeli ini kita order by by alamat score pembeli nah oke jadi ini bakal urut sesuai abjad cairo dulu baru lisbon dulu madrid dulu miami dulu kemalang dulu saul dulu gitu itu untuk order by teman-teman juga bisa mengurutkan ini kan urutannya sesuai dengan alamat pembeli terus ada madrid madrid nah kalau kita mau ngurutkan lagi berdasarkan alamat pembeli dan nama pembeli misalkan itu ya nanti yang dinilai ditinjau dulu itu alamat pembeli dulu baru nama pembelinya gitu kalau kalau gak gini misalkan saya mau ngurutkan ini berdasarkan nama oke ini pembeli order by order by nama kita urutin berdasarkan nama pembeli itu juga bakal beda nah madrid 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 kenapa madrid 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 soalnya yang dari madrid itu kebetulan nilainya asemua itu coba ada hernandez david sama bambang pembeli jadi ada dua yang ditinjau gitu ini tuh berarti kita urutin dulu berdasarkan alamat pembeli habis itu kita oke ini ada typo ya teman-teman sorry nama pembeli oke nama pembeli komah alamat pembeli ini nah oke teman-teman bisa lihat ini kan beda nah jadi yang ditinjau dulu tuh ini dulu nama pembeli dulu baru setelah itu alamat pembeli dulu gitu oke itu untuk handling duplicates ini ada tadi ada select distinct biar nanti yang muncul kalau ada data duplicates itu yang muncul semua satu sama order by order by itu buat ngurutin kayak gitu oke mungkin sekian untuk video pembahasan materi database untuk mataguliah database pada jurusan matematika terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati